Pemirsa sementara itu Kodim 0402 Oki Oki melakukan survei ke lokasi desa yang layak diberikan bantuan untuk melihat titik 0 rencana pembangunan jalan TNI memastikan tempat sasaran dalam pelaksanaan TMMD yang merupakan upaya konkret TNI dalam membangun desa. Guna memastikan tempat sasaran dalam upaya konkret pembangunan desa dalam program TNI TMMD semester ke-2 dan DIM 0402 Oki Oki Letkol Infantri Hendra Saputra meninjau lokasi titik 0 pembangunan jalan di desa Cahaya Bumi dan desa Bumi Arjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Mengerasan jalan yang rencananya sepanjang 7 km ini, bila rampung pengerjaannya tentu sangat dirasakan menfaatnya bagi warga di dua desa tersebut karena jalan ini merupakan urat nadi ekonomi warga setempat. Akses pengerasan jalan sepanjang 7 km ini merupakan akses jalan keperkumbunan warga. Mayoritas warga di dua desa tersebut berprofesi sebagai petani. Jika akses jalan tersebut menjadi lancar, tentu berdampak positif bagi petani yang ada. Saat ini jalan tersebut hanya bisa dilalui menggunakan sepeda motor saja. Sementara itu pemerintah desa Cahaya Bumi menyebut baik dengan hadirnya TMMD di desa mereka dengan ikut membantu pengerjaan. Apabila akses jalan ini dibuka dengan lancar, maka semakin dibukanya jalan ini, maka otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di dua desa. Nah saat ini memang jalan ini sudah ada tetapi tidak maksimal karena tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Maka dari itu nanti ketika kita masuk, maka akses jalan ini terbuka dan bahkan nanti ke exit tollnya akan semakin cepat. Jadi tidak sudut lagi untuk akses jalan desa ini. Alhamdulillah, terima kasih yang mengucapkan kepada Pak Dandim atas ditunjuknya desa kami untuk TMMD di tahun 2022 ini. Berkaitan dengan antusias masyarakat, insya Allah kami masyarakat desa Cahaya Bumi sangat menunggu program tersebut segera terrealisasi karena masyarakat kami betul-betul membutuhkan akses jalan tersebut. Tadi yang disampaikan berkenaan dengan perekonomian, juga akses eksikasi juga, juga berkaitan dengan... Selain pembangunan pengerasan jalan, pembangunan lain yaitu pembangunan masjid atau musola, fasilitas olahraga, MCK, dan sumur bor. Dari Ogan Komring Ilir, Fitri Adi, AINews, melaporkan. Dari Ogan Komring Ilir, Fitri Adi, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.